Intro Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Dari Malaysia kini, memberitakan kepada kita, pemimpin Melayu akan terus jadi Perdana Menteri selagi adil dan bijaksana, kata Puan Zarkasi. Sejak kebelakangan ini, timbul isu panas berkaitan Perdana Menteri bukan orang Melayu, yang mana telah menyebabkan pemimpin veteran DAP Lim Kit Siang telahpun disiasat polis dan diambil keterangan. Ini semua kerana apabila beliau kata, tidak semestinya orang berbangsa Melayu jadi Perdana Menteri kerana mengikut pelembagaan, tiada undang-undang atau syarat seperti itu, kata beliau. Namun demikian, ianya telah digunakan oleh beberapa pihak termasuk pembangkang untuk cuba meraih undi perhatian orang khususnya orang Melayu kerana isu ini adalah isu yang amat sensitif dan amat panas. Bahkan orang kata, ianya seperti pisang goreng yang mana dicakap saja habis dibeli terus. Jadi ini yang paling disukai, khususnya oleh parti pembangkang. Kerana ia melibatkan tiga R, iaitu bangsa. Namun demikian, yang menariknya apabila Puat Zarkasi dikatakan, menyebut sebagai pemimpin Melayu akan terus jadi Perdana Menteri selagi adil dan bijaksana. Jadi apa nak takut? Pemimpin UMNO berpendangan, tiada keperluan memindah Perlembagaan Persekutuan bagi mengehadkan jawatan Perdana Menteri hanya untuk orang Melayu. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Muhammad Puat Zarkasi berkata, Selepas 66 tahun merdeka, Malaysia masih lagi ditakbir oleh orang Melayu sebagai Perdana Menteri. Sebenarnya, tiada keperluan untuk memindah Perlembagaan Negara. Sudah 66 tahun Malaysia merdeka. Orang Melayu masih kekal jadi Perdana Menteri, kata beliau lagi. Puncanya ialah kematangan, kebijaksanaan, dan kepimpinan. Selagi kepimpinan Melayu adil, inklusif, matang, dan bijaksana, selagi itu kaum lain akan beri kepercayaan kepada orang Melayu untuk jadi Perdana Menteri, katanya kepada Malaysia kini. Polemik hebukan Melayu sebagai Perdana Menteri tercetus apabila Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal mencadangkan supaya Perdana Menteri Anwar Ibrahim memindah Perlembagaan supaya hanya orang Melayu Islam saja boleh menjadi Perdana Menteri. Pun begitu, Muhammad Buat berkata, Ahli Parlimen Macam tidak perlu mendesak pindaan Perlembagaan dilakukan menyifatkan cadangan itu sebagai bebal. Tetapi, jika kepimpinan Melayu didokong oleh orang yang tidak matang dan tidak bijaksana macam Wan Ahmad Faisal, maka bukan Melayu tidak perlu menunggu 100 tahun lagi untuk jadi Perdana Menteri, kata Buat lagi. Muhammad Buat juga berkata, Malaysia tidak perlu menjadi seperti Fiji. Merujuk penggulingan Perdana Menteri pada Mei 2000 atas faktor politik kaum. Mahindran Kaudari, minoriti berketurunan India, pernah jadi Perdana Menteri Fiji melalui pilihan raya. General Rabuka berketurunan Fiji melakukan rampasan kuasa untuk mengembalikan jawatan Perdana Menteri kepada etnik Fiji, katanya. Semalam, Anwar berkata, Saranan untuk memindah Perlembagaan Persekutuan bagi membataskan Perdana Menteri kepada orang Melayu Islam sahaja adalah tidak wajar dan lebih kepada mengapi-apikan keadaan. Perdana Menteri menjelaskan pihak yang membuat saranan tersebut nyata tidak memahami konsep sebenar Perlembagaan Persekutuan. Dalam perkembangan berkaitan, setiausaha veteran UMNO Mustafa Biyakub pula berpendapat. Perkara itu tidak perlu dipersoalkan kerana ia telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya, pada masa sama, veteran DAP Limkit Siang juga tidak perlu membangkitkan isu berkenan, sehingga mencetuskan polemik ketika mana hubungan UMNO-DAP pada tahap memuaskan. DAP telah menandatangani perjanjian. Bagi membentuk kerajaan perpaduan, tidak sepatutnya membangkitkan perkara sebegitu. Seperti mana beberapa yang lain telah dipersetujui dalam perjanjian. Begitu juga pindaan tidak perlu dilakukan kerana semua telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Katanya, ketika dihubungi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beranikah Perikatan Nasional berjanji akan pindah Perlembagaan jika berkuasa? Malah mula meletakkannya dalam manifesto PRU-16. Dalam isu perlu atau tidak memindah Perlembagaan bagi memastikan orang Melayu saja menduduki jawatan Perdana Menteri, menuding jari kepada pihak lain untuk melakukannya, bukanlah suatu bentuk penyelesaian yang munasabah. PN misalnya, mereka tidak perlu menggesa Pakatan Harapan melakukan pindaan tersebut. Kerana gesaan itu jelas, difahami, berniat jahat dan tidak ikhlas. Lagi pula, pendirian Pakatan Harapan dan lain-lain parti ialah mereka mahu peruntukan sedia ada dikekalkan, yaitu sesiapa saja boleh jadi, boleh dan berhak menjadi Perdana Menteri. Tetapi berserta kefahaman dan kesepekatan, dalam masa yang sama mereka yakin bahawa berdasarkan orang Melayu merupakan penduduk majoriti negara ini, orang Melayu tetap merupakan pilihan utama untuk menjadi Perdana Menteri. Bermakna, tidak perlu dipindah Perlembagaan atau diwajib paksakan perkara tersebut. Penyelesaian melalui persepahaman, kesepakatan dan saling memahami adalah bentuk yang lebih harmoni dan itulah yang berlaku selama ini. Tambahan lagi, sudah 15 kali PRU diadakan di negara ini. Tidak pernah muncul, terpacul, nama bukan Melayu ditonjolkan sebagai Perdana Menteri. Jadi, kenapa kita perlu kecoh dan kelangkabut? Dalam hal ini, kiranya Perikatan Nasional sebagaimana kenyataan beberapa pemimpinnya benar-benar mahu orang Melayu sahaja boleh jadi Perdana Menteri adalah lebih baik. Mereka sendiri yang memperjuangkan perkara itu mulai sekarang. Kalau mereka mahu perkara itu menjadi kenyataan, merekalah yang mesti memperjuangkannya dan bukan disuruh kepada orang lain. Langkah terbaiknya, mereka hendaklah mulai menabur janji daripada sekarang bahawa jika Perikatan Nasional berkuasa atau berjaya memerintah negara suatu hari nanti, maka pindaan itu wajib akan dilakukan. Dalam PRU 16 akan datang, perkara memindah perlembagaan untuk memastikan Melayu sahaja boleh jadi Perdana Menteri itu pula mesti diletakkan sebagai manifesto utama dan tunjang dalam semua gerakan kempen yang dibentangkan kepada pengundi. Jika rakyat atau pengundi memberi sokongan, sudah barang tentu Perikatan Nasional akan senang-senang beroleh kemenangan dengan majoriti 2 per 3 dalam PRU 16 akan datang bagi membolehkan pindaan tersebut dilakukan. Soalnya, beranikah Perikatan Nasional berbuat demikian? Ditulis oleh sabudinhusin.com Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Ini berita paling baik untuk Anwar Ibrahim untuk PRU 16. Mats Sabu kata, kerajaan perpaduan tidak akan bertukar selepas PRU 16. PRU 16 ada 4 tahun lagi. Tapi, diramalkan oleh Mats Sabu, kerajaan perpaduan tidak akan bertukar. Presiden Parti Amanah Negara, Datu Sri Muhammad Sabu yakin, kerajaan perpaduan akan kekal memerintah negara ini selepas PRU 16. Menurutnya, kenyataan itu bersandarkan vote bank yang dimiliki khususnya di negeri-negeri yang ditakbir kerajaan ketika ini. Saya yakin kita boleh menang semula untuk terus memerintah selepas PRU 16 sebab kita ada vote bank di Sarawak, Sabah, Johor, Melakan Negeri 9, Wilayah Persekutuan dan Pulau Pinang. Di negeri-negeri ini, bila kita lihat perkembangan politik dan suasananya, insya Allah cukup majoriti untuk bentuk kerajaan. Katanya, ketika berucap merasmikan Konvensyen Pemuda Amanah Nasional 2023 di salah sebuah pusat acara di Bangsar di sini pada Sabtu. Malah katanya, bukti kerajaan perpaduan diterima baik juga dapat dilihat dengan sokongan semakin baik. Diberikan penjawat awam yang menjadi undi penting dalam setiap pilihan raya. Undi penjawat awam kepada kita sebelum ini begitu parah. Susulan wujud dakwaan kerajaan akan bertukar selepas pilihan raya enam negeri. Tetapi selepas tidak ada pertukaran kerajaan, mereka mula tunjuk sokongan kepada kita katanya. Bagaimanapun, Muhammad Sabu mengakui sokongan kuat yang diterima di negeri-negeri yang ditakbir kerajaan belum mencukupi. Katanya, kerajaan juga perlu memfokuskan kepada usaha untuk menarik kembali sokongan rakyat di negeri di perintah pembangkang yang majoritinya pengundi Melayu dan Islam. Kita kena lihat kaedah bagaimana hendak tarik sokongan rakyat di Kelantan, Terengganu, Kedah, dan Perlis. Kita tidak boleh terus jadi kerajaan tanpa sokongan orang Melayu Islam, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, diucapkan tahniah kepada kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim yang bakal akan bertahan dan tidak akan ditukar selepas PRU 16. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!